Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat Andi Galo sahabat Alaga Langit, sahabat Bukit Cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saya ada melindungi Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia ini aduh saya berbahagia pada malam hari ini kenapa? saya ada misi khusus Rensus 101 anti-pengembrutan, anti-pengeceritan anti-pengecerakan yes jadi saya malam hari ini itu saya diundang ada seseorang ada seorang gadis perempuan dia lagi sakit dia lagi sakit konon katanya disantet yes ini masih gadis nih Siska jadi Siska itu perutnya itu konon katanya isinya buaya aduh buaya kenapa buaya darat aneh-aneh enggak mana ada santet di dalam perutnya di isi buaya kan ada cacing hurap cacing jadi makanya saya diundang nih sama keluarganya suruh nengokin kan itu anak saya Siska konon perutnya ada buayanya jadi buayanya itu minta ditarik konon katanya dia enggak bisa tidur meridit-meridit aja jadi kayaknya buayanya itu mau lahiran aduh anak maneng buaya lahiran di dalam perut sawak maneng hurap sawak Allahumma salli wa sallim mabarik alihi wa'ala'ali wa sahbih Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim rabbi fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim salam-salam salam 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 baik isya Allahumma sallim insya Allahumma sallim kehidupan kita akan lebih baik takfir Allahumma sallim salam ala muhammad mabarik alihi wa sallim saya ucapkan jazakumullah sering jazak kepada sahabat-sahabat semuanya berkundung bisa datang dalam lantai dan juga bisa tak bukit cinta sukses salam sahabat-sahabat semuanya saya ucapkan jazakumullah sering jazak kepada sahabat-sahabat saya tidak hebat saya tidak kuat hebat kuat hanya milik Allah di mesos-mesos banyak orang yang mengataslamakan saya di facebook di tiktok dia ngaku-ngaku saya bisa gandang-gandangin uang itu semuanya haks itu adalah penipuan saya tidak pernah iklan-iklan seperti itu jadi siapapun orang yang mengataslamakan saya terus ujung-ujung yang minta duit minta transfer itu adalah penipuan yes jadi gini ya penyakit itu satu yang menciptakan penyakit adalah Allah yang memberikan obat adalah Allah jadi siapapun dia berikhtiar itu harus baik berikhtiar lahir maupun ikhtiar batin kenapa berikhtiar lahir contoh kita datang ke rumah sakit contoh kita konsultasi sama dokter-dokter kesehatan atau contoh kita minta didoakan kepada seseorang kiai ulama ustad akan diberikan kesembuhan wasilah tetapi hakikat tetap semua Allah kan begitu jadi gak ada ketika ada buaya di dalam perut buayanya itu mau lahiran emang perutnya kebun binatang aduh anak mani makanya saya mau lihat beneran ini perutnya ada buaya jangan-jangan yang ada di dalam perutnya itu cacing cacing atau kremi atau rembetuk aduh assalamualaikum 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 saya kam ujang eh mbak iya saya ujang bus Tomi tadi siapa yang telpon saya tadi iya saya oh siapa namanya saya Wiwin oh Wiwin kumaha damang Wiwin boleh masuk itu sahanu sakit yang sakit itu adik saya oh adik yang siska itu iya tadi mbak itu telpon saya koron katanya punya adik namanya siska lagi sakit koron katanya dalam perutnya ada buaya iya pak oh ada buayanya pak bu ini ada kang ujang assalamualaikum ibu sehat ibu saya dengan ujang bus Tomi mohon maaf ini saya malam-malam kebetulan saya juga sambil bawa kamera siapa yang lagi sakit anak saya oh anak ibu siska sakit apa koron katanya koron katanya tadi denger ini dari neng oh meriang meriang panas dingin menggigil koron katanya dalam perutnya ada buayanya perutnya makin gede oh buayanya gede perutnya makin gede oh ini siapa ini saya suaminya pak oh ini bapak oh siapa namanya pak saya namanya buari roni oh roni sehat pak roni sehat oh sehat ini kang ujang disuruh siapa datang kesini ya saya ditelepon oh sama ya sama anak bapak oh anak anak saya yang tunggu buaya ini anak saya ini kang ujang udah saya bawain dukun dari kalimantan ini bapak aji robi oh itu yang sakit itu pak iya sakit apa katanya pak katanya sih gak tau perutnya makin hari makin gede saya juga bingung kan udah berapa hari pak akhirnya ya udah 2 bulan sekarang sebetulnya mak tadinya mak enggak enggak begitu tapi kan saya juga enggak enak pak itu dipanggil sama anak bapak kesini sebenarnya saya kesini juga kan saya gak enak kan lagi saya lagi ada yang orang obatin iya udah udah saya panggilin orang sih tadinya mau manggil kamu jang cuman nyuruhnya dari kemarin-marin itu anak saya gak berangkat berangkat eh baru karang jadinya udah ada kalau sudah ada yang lagi ngajir pak haji ya sudah gak apa-apa biarin pak haji aja kan saya gak enak pak iya udah terlanjutnya sampai sini boleh buat coba pegang bagaimana oh boleh saya pegang pak silahkan boleh saya mau apa ke atas boleh bu saya ke atas mbak saya boleh naik ke atas sini sama mbak ditemenin saya gak enak saya permisi pak saya boleh naik ke atas pak boleh 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 kak boleh kak sini aja kamu oh ini apa yang dirasa ini sudah curik sudah curik sakit apa bapak ada di sini ini perutnya boleh saya pegang boleh 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 kak kuayah apa bukan kamu jang kenapa kuayah apa bukan kata bapak haji mah kuayah itu kata bapak haji dari kalimantan mah kuayah penyakitnya itu oh santet itu gak tahu juga saya juga gak ngerti sih kak tapi saya panggil dukun jauh-jauh itu kamu jang sampai saya dari sono kalimantan kenapa gak dibawa ke dokter ya bukan tadinya sih sebut biayanya orang ada bagaimana ya andainya ya kan dibawa ke rumah sakit aja kan pakai BBJ juga kan ada pak ya orang dapet andainya BBJSnya orang punya bagaimana jadi saya panggil dukun jauh-dukun dari kalimantan bahkan juga gak mau pak bawa ubat juga gak boleh sama bapak gak boleh berobat gak boleh dibawa kemana-mana bicara juga bapak kone katanya disini juga suka praktek gitu ya jadi dukun gitu ya ya tadinya memang begitu cuma saya gak tau kalau anak saya jadi begini malahan nih mana bungsuk lagi ini yang katanya udah gede mana tau ini kadang-kadang di rumah melulu oh ini di rumah terus iya sama bapaknya iya tapi bapak masih suka ada tamu disini masih ada tamu juga ada ya istri saya juga ada siwiwin siwiwinnya tuh ada wik kamu jangan deket-deket apa wik jangan deket-deket cono wik sini wik biar deket ya saya sudah tau kan saya gak enak pak karena ini sudah lagi ada yang ngobatin gitu kita ngobrol disana aja konon katanya kata dukun dari Kalimantan apa kenanya pak katanya sih kena kuayah kamu jang kuayah itu apa iya orang tau sayangnya asal mulanya mas saya dulu suka jadi dukun-dukunan begitu eh malah-malah anak saya jadi kena wah lah tau bagaimana kali ya kuayah katanya di seksi yang ngomong saya sini aji itu mah aji dari Kalimantan itu sudah lama ya kayak gitu sudah lama pak oh sudah lama oh bapaknya juga tadinya dukun gitu iya bapaknya dukun sering praktek dia kalau ada tamu sering ngobatin macem-macem tamu dari jauh mintanya apa aja ada yang oh itu adik iya itu adik saya oh adik iya siswa adik saya itu yang itu temennya dia atau sengaja manggil dari Kalimantan bapak yang manggil dia oh manggil manggil boleh saya ngobrol disini saya sama Neng saya empat mata ibu saya mau ngobrol sama ini neng itu saya tadi pegang itu tuh gak ada santet gak ada apa Neng terus itu itu kayak gini perut itu kayaknya itu tuh lagi hamil 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 sama siapa itu kayaknya diperkosa sama bapak kamu gak mungkin gak mungkin kok gak mungkin kok salah iya gak mungkin bapak saya merkosa adik saya sendiri gak mungkin kok gak mungkin akang pasti salah akang fitnah keluarga saya ya kok fitnah saya serius tadi megang kaki hamil aja dia gak mungkin dia hamil dia manggil temen-temennya oh kata bapaknya saya dia biar dia kok keguguran biar itu keguguran biar mati bayi dalam kandungan gak mungkin bapak pasti udah fitnah keluarga saya kan kok gak fitnah iya bentar saya mau panggil bapak kamu pak sini saya mau ngobrol sama bapak ibu duduk disini yang disini biar saya mau ngomong sama bapak kamu pak itu anak bapak iya itu ngomongnya itu yang dukun itu manggil dari Kalimantan oh dari Kalimantan iya orang ada tau ada bagaimana orang kata dukunya masih di jampe-jampein bagaimana Kalimantan ya orang artisnya jampe-jampein sendiri orang maaf apanya tadi saya sudah ngomong sama dia iya bapak jujur sama saya iya jujur iya jujur apa maunya itu ditumpakin sama bapak kapan saya numpakin mereka bukan main pasti fitnah kamu jangan bikin macem-macem kok macem-macem ya macem-macem namanya begitu mac iya itu lagi hamil loh pak iya hamil iya hamil tapi bukan ditumpakin jangan bohong bohong-bohong bagaimana mohon maaf pak mohon maaf itu bukan santai itu bukan buaya dalamnya yang ada itu terijilan bapak itu nyelap di dalamnya bapak jahat kamu emangnya kamu tau kata siapa emangnya kok kata siapa mau nantang aku kalau begitu kok nantang pasti udah saya panggilin dukun dari jauh-jauh dari Kalimantan gak usah teriak-teriak santai aja pak santai kita kesini datang damai saya gak ngegas kamu nya yang ngegas ngegas bikin emosi giren saya numpakin anak saya itu mau diawe juga anak saya sendiri masa anak saya sendiri awal cotos deh pak ngaku kamu memang begitu jahat kamu berarti kamu lawa jika begitu jahat kamu siap kalian menerima nasibnya yang sama hu 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 Nampang kami kamu Nampang saya Maju lagi Akanku Hajikan Macam apa Kamu jangan gini Dateng-dateng Kamu membit Namanya Aku tidak terima Terima kasih Apa jadi Bangun Bangun Aku sederak Kamu duduk Aduh Aduh Memang saya Saya memperutin Saya silitin Saya jatuh lebih daripada 10 kali Kalau siang hari Aduh Ampun Saya mengaku Diam Diam Nampang Ampun 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 Tidak tandinganmu Ampun 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 Jangan ganggu anakku Itu udah saya pergosa berapa kali saja Ampun Kalau emangnya gak ada, gak ngasih Yang harinya saya kasih Anak saya gak jauh-jauh Di rumah dulu Tidak kamu Emang kakaknya begitu Kalau siang-siang kemana tahu Eh, ada dia Dia pun masak Sumpah deh Ampun Dia, saya salah Dia, saya begitu Ampun 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 Jika kami bergosa Ampun Saya belum mau ngomong, diam kamu Ampun Diam Duduk Diam Anakku Sista Bapak diam Sayang Sista Anakku Sini kamu Diam kamu Anakku Sista Anakku Anakku Tolong Win Ayamu Dikatakan Emang ayamu Nurhak Winn Ampun Win Adiakmu Sudah saya Sayang Bro Anakku Win Tidak Begitunya Win Bangun Bangun Yang ada di rumah Si Win Ibumu Juga Kemana Tau Ampun Winn Bangun Bangun Kamu Ampun Winn Perbuatan Ayah Winn Ampun Winn Kamu Sebagai tatanya Tolong Jaga Mereka Kami Sudah Ampun 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 Winn Ampun Sista Ampun Sista Sista Adam Bapakamu Winn Issh Diam kamu Diam kamu Ampun Winn Diam kamu Ampun Kamu Diam Ampun Kamu jangan Cerasi Besoknya Disana Masih ada Dukun Yang boleh Saya undang Nadinya Kamu Jam Dia Numpakin Juga Dukun Nggak Tahu Ditumpakin Apa Tidaknya Mah Jujur Sayanya Diluar Kam Jujur Dia Ditumpakin Juga Dukun Numpakin Numpakin Juga Kali Sekarang Sayanya Orang Begitu Deket Sama Dia Kenal Juga Baru Aku Jujur Sama Aduh 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 Kasian Tuhan Aku Sayang Tidak Tidak Begitu Paten Reset Tidak Tidak